Intro Banyak sekali makanan dan minuman yang kita hindari bahkan kita menolak memakannya dengan berbagai macam alasan. Misalnya karena rasa atau karena tampilan yang kurang menarik. Nah, kalau saya ditanya apa makanan yang saya hindari, jawaban saya cuma satu, Pare, karena buat saya itu makanan pahit banget. Tapi kata orang banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari sayuran yang pahit ini. Pare sangat baik untuk program diet. Kandungan serat dalam pare cukup tinggi sehingga membuat perut terasa kenyang dalam waktu yang lama. Selain itu, pare juga bisa menurunkan nafsu makan. Kalau Anda ada masalah dengan buang air besar, pare bisa menjadi solusinya. Karena sebenarnya, pare bisa merangsang enzim yang ada di dalam perut untuk bisa menggerakkan usus bekerja dengan maksimal dan juga normal hingga makanan itu keluar. Dan selain itu juga pare bisa memperlancar asih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Massachusetts, konsumsi makanan pahit bisa mendorong kerja indera pengecap yang ada di dalam saluran penafasan. Sehingga membuat saluran penafasan menjadi lebih lebar dan aliran udara pun menjadi lebih baik. Dapat menjadikan terapi rutin bagi penderita asma. Pare punya banyak manfaat juga untuk kecantikan. Kandungan vitamin, serat, dan beta-karoten yang ada di dalamnya baik untuk kesehatan mata dan untuk mengatasi jerawat. Vitamin C di dalamnya juga dapat menjaga kondisi kulit yang rusak akibat sinar UV. Selain itu, pare bagus juga untuk menyugurkan serta menghitamkan rambut. Pare memang rasanya pahit, namun ada cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan rasa pahit tersebut. Langkah pertama, buang biji dan selaput putih pada pare. Iris tipis-tipis pare yang sudah dibersihkan. Taburi dengan garam, kemudian remas pare sampai lunak. Diamkan kurang lebih 20 menit. Terakhir, cuci dengan air mengalir sampai bersih. Selain menggunakan garam, Anda bisa menggantinya dengan gula pasir. Cara lainnya untuk mengurangi rasa pahit pare adalah dengan merebus sayur ini dengan air garam sampai empuk. Anda juga bisa menggunakan daun jabu biji untuk merebus pare. Remas daun jabu biji dan rebus bersama pare selama kurang lebih 5 menit. Untuk 500 gram pare, kamu bisa gunakan 10 lembar daun jabu biji. Ada beberapa makanan lainnya yang menjadi tidak menggugah selera setelah berubah warna. Seperti pisang yang memiliki bercak keceklatan pada pelitnya yang dianggap tidak bagus. Padahal pisang dengan warna kulit seperti itu tandanya sudah matang maksimal. Dan sangat cocok untuk diolah menjadi campuran berbagai makanan. Salah satu kuliner Tionghoa yang unik adalah senturi egg. Telur berwarna kehitaman ini memang proses pembuatannya cukup lama. Bahan dasarnya bisa berasal dari telur bebek, telur puyuh, ataupun ayam. Telur direndam dalam tanah liat yang dicampur garam, abu, kapur, dan sekam padi selama beberapa minggu hingga hitungan bulan. Warna kuning telur akan berubah menjadi kecoklatan bahkan kehitaman. Teksturnya lebih creamy, mirip keju. Sementara putih telur akan menjadi kenyal seperti agar-agar. Hagis merupakan makanan khas Kotlandia. Ini terbuat dari perut domba yang diisi dengan jeruan domba. Terdiri dari jantung, hati, dan paru-paru yang dicampur bawang, oatmeal, dan garam. Meski memiliki bentuk yang buruk, Hagis dipuji sebuah buku masak Perancis La Roche Gastronomique sebagai salah satu makanan dengan tekstur menarik dan berasa yang lesar. Geodaklam merupakan jenis kerang laut raksasa yang bisa memiliki ekor dengan panjang hingga 91 meter. Bentuknya seperti belalai jajah. Biasanya ditemukan di daerah pantai Pasifik, Kanada, dan Jepang. Meski dianggap menjijikan, makanan ini laku keras di China dengan harga jual 330 USD atau sekitar 4,2 juta rupiah per kilogramnya. Buah dengan julukan King of Fruit ini dianggap memiliki tampilan buruk karena memiliki duri-duri tajam dan keras di sekujur kulitnya. Menurut The Daily Mail, rasa dan aromanya yang menyingat semakin menjadikan buah legit ini bukan pilihan yang tepat bagi masyarakat barat, yang tidak terbiasa dengan kehadiran durian dalam budayanya. Terima kasih telah menonton!